Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nerofida Nah di video kali ini aku lagi buat Tutorial makeup pengantin jauh Teman-teman Oke produk yang pertama yang saya gunakan Disini adalah primer dari Fitme Kasihkan primer Ke seluruh wajah Disini saya menggunakan foundation dari Fitme dengan Foundation Lai Mayla Jadi ini tuh dimix ya Teman-teman perbandingannya itu Satu banding satu tapi bisa juga Satu berbanding Dua tergantung dari kebutuhan teman-teman Terima kasih sudah menonton! ! Terima kasih telah menonton Selanjutnya disini saya menggunakan contour stick dari Lamella Jadi cara menggunakannya seperti ini teman Ini lebih enak diaplikasikan ketika kita sedang menggunakan contour ya teman-teman Dan produknya ini pun sangat murah Aku pun jual teman-teman Jadi teman-teman yang ingin beli contour stick seperti ini Kalian bisa lihat aja description box ya teman-teman Dan disana itu sudah aku centumkan semua harga-harga produk yang aku jual Jadi kalau mau order nanti aku centumkan juga nomor HP ya teman-teman Next disini saya menggunakan blush tone cream dari OTWO Jadi cara menggunakannya itu seperti ini teman-teman Ini tuh benar-benar bagus ya teman-teman Teksturnya itu creamy dan pada saat kita ngeblend hasilnya pun sangat bagus Kalian bisa lihat sendiri ya di video ini Berikutnya disini saya menggunakan bedak tabur dari Lamella Nah bedak tabur sendiri berfungsi untuk menyerap minyak di wajah Jadi dia itu berfungsi untuk mengunci foundation Agar foundation yang kita gunakan itu semakin tahan lama Pada saat kalian menggunakan foundation Usahakan Semua wajah kena ya teman-teman Pakai sebanyak mungkin Teratakan ke seluruh wajah Next disini saya menggunakan Sivana colors Jadi eyeshadow yang saya pakai disini yang berwarna orange ya Yang pertama itu kita gunakan warna orange Kemudian kemudian Nanti saya akan menggunakan yang berwarna coklat dari produk LTE Pro Produk yang saya gunakan disini dari LTE Pro ya teman-teman Jadi kita gunakan yang berwarna coklat Kalian langsung blur aja Eyeshadownya mulai dari ujung mata Sampai jumpa di video berfungsi untuk menikah untuk membuat keteris mata disini saya menggunakan foundation dari lamailah yang padat ya teman-teman jadi caranya itu seperti ini teman-teman selamat menikmati lanjut produk berikutnya adalah dari yu jadi kita aplikasikan produk ini di bagian kelopak mata ya teman-teman jadi caranya itu seperti ini selamat menikmati selanjutnya kita menggunakan blush on dengan menggunakan produk dari lamailah jadi produk ini bagus banget ya teman-teman jadi dia memiliki tiga funsi yang pertama bisa digunakan untuk blush on teks kita sekarang menggunakan eyeliner jadi ini namanya gunakan disini dari produk lamailah ini itu juga bagus ya teman-teman menjadi cara menggunakan eyeliner seperti ini ya teman-teman kalian tinggal nonton aja video ini kemudian disini saya menggunakan lem dari premium expert next kembali kita menggunakan produk dari lamailah jadi disini saya gunakan adalah highlighter highlighter nya itu diletakkan di bagian hidung tulang hidung dagu dan di bagian tulang pipi ya teman-teman oke kita lanjut di bagian mata disini saya menggunakan bulu mata lusinan ya teman-teman selamat menikmati lanjut nah untuk bagian alis disini saya menggunakan bluestick jadi itu lem kertas ya teman-teman dan dia tuh bagus banget cara menggunakannya seperti ini teman-teman kalian tinggal nonton video ini nah kita kembali menggunakan lamailah untuk menutupi bagian alis agar warna yang hitam tadi jadi agak sedikit memudah sehingga pada saat kita membuat alis alisnya jauh lebih bagus dan enggak terlalu mencolok selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut disini saya menggunakan foundation padat dari lamailah dia itu berfungsi untuk sebagai korektor pada bagian alis agar bentuk alis si pengantin kita itu bentuk alisnya lebih lebih tegas ya lebih rapi jadi cara menggunakannya itu sepertinya selamat menikmati 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 jadi ini tuh 03 warnanya merah ya teman teman dan setelah itu kalian bisa menggunakan listrik merek apa aja yang bening ya teman-teman agar bibir itu terlihat lebih kayak terlihat lebih basah dan lebih segar nah next disini saya itu menggunakan pensil dari Wardah ya jadi yang berwarna hitam fungsinya untuk apa yaitu untuk memberikan efek di bagian sudut mata agar matanya tuh kesannya terlihat lebih tajam gitu ya teman-teman dan juga untuk mengisi di bagian kelopak mata di bagian dalam agar enggak kelihatan bolong lalu kembali saya menggunakan produk dari Wardah yang berwarna putih untuk memberikan garis lain di bagian bawah mata dan juga menggunakan produk dari you sekian dulu ya teman-teman video kali ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa di like share dan subscribe serta komen di bawah ya teman-teman jika ada yang kurang dimengerti terima kasih sudah menonton video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you